Satres Narkoba Polres Sirang menangkap pengadar narkoba jenis sabu di Desa Rencik, Kecamatan Binuang, Kabupaten Sirang. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan belasan paket sabu siap edar. PLTK Satres Narkoba Polres Sirang, Kompol Ali Rahman CP mengatakan, pengadar sabu yang ditangkap tersebut berinisial SL. Ia ditangkap pada Rabu 24 Juli 2024. Saat dilakukan interogasi, pelaku mengaku sebagai pengadar narkoba jenis sabu. Ia menyimpan narkotika golongan satu tersebut di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam rumahnya. Ali Rahman menjelaskan, penangkapan terhadap pengadar sabu tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di Desa Rencik. Dari informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Sirang yang dipimpin oleh Ikdewawan Setiawan langsung mendatangi lokasi yang dilaporkan menjadi tempat peredaran narkoba. Saat berada di lokasi, petugas mencurigai seorang pria yang diduga hendak bertransaksi narkoba. Pria tersebut lantas diamankan dan diinterogasi. Saat diinterogasi, pria tersebut mengaku sebagai pengadar dan hendak bertemu dengan konsumennya. Ali Rahman mengatakan, pelaku saat ini diamankan di Mapolres Sirang. Akibat perbuatannya, ia terancam dengan Pasal 114 Ayat 1 Jumtoh Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Harin No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.